Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dilantik menjadi anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Ex-Oficio dari Kementerian Keuangan. Pelantikan ini dilakukan di hadapan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali di Gedung Mahkamah Agung Senin Pagi. Pelantikan Suahasil untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Wakil Menteri Keuangan sebelumnya yakni Marthiasmo. Selesai dilantik, Suahasil memastikan pengawasan yang dilakukan OJK harus searah dengan kebijakan sektor keuangan dan kebijakan fiskal. Saat ditanya kasus diwasrayat, Suahasil mengatakan pentingnya perbaikan mekanisme pengawasan agar hasil pengawasan nantinya juga dapat memberi sinyal kondisi keuangan dari institusi asuransi yang diawasi. Suahasil menilai pengawasan internal dan proses audit saja tidak cukup tanpa adanya sinyal kondisi instansi. Apakah membaik atau memburuk? Jika membaik, apakah sifatnya fundamental atau semu? Selama ini kan prosesnya sudah ada, proses pengawasan internal ada, proses audit ada. Nah, kita perlu melakukan saja terus melihat yang sudah dilakukan kemarin seperti apa. Apalagi yang masih kita inginkan, yang ultimate goal-nya adalah melihat, harus memiliki kemampuan mendeteksi signal ini membaik atau memburuk, ini apakah membaiknya secara fundamental atau membaiknya ini hanya secara semu? Ini harus ada mekanisme untuk melihat, 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 melihat.